Timnas Indonesia resmi hadapi Vietnam di semifinal SEA Games 2023. Vietnam akan melawan Timnas Indonesia U-22 di semifinal SEA Games 2023 usai bermain imbang 1-1 dengan Thailand pada laga terakhir grup B di Stadion Visaha. Thailand unggul cepat pada menit kedua lewat gol Acidpol ke Ererong. Gol Acidpol itu bermula dari serangan balik usai menghentikan serangan Vietnam. Sapu bersih dari lini pertahanan Thailand saat menjegal serangan balik Vietnam menjadi umpan terobosan matang bagi Acidpol. Peluang gol itu juga muncul berkat blunder Dui Chuong Luong yang terjatuh saat mengawal Acidpol. Tanpa penjagaan berarti, Acidpol hanya berhadapan dengan keeper Fan Chuan Puan. Acidpol pun dengan mudah memasukkan bola ke gawang Vietnam. Vietnam memiliki kans mencetak gol balasan pada menit keempat. Namun Levan Du terlalu lama memegang bola, sehingga bisa dipatahkan lini belakang Thailand. Fan Hang Huat juga membuang peluang gol Vietnam pada menit ke-16. Nguyen Mokteng memberikan umpan silang matang dari sisi kanan, keeper Thailand Tirawat Sraunson membuat kesalahan dengan gagal menghalau bola. Akan tetapi kesalahan keeper Tirawat tidak bisa dimaksimalkan Hang Huat. Sundulan Hang Huat masih menyamping di sisi kanan gawang Thailand. Keeper Hui Hoang Doan membuat penyelamatan penting dengan mementahkan tendangan Acidpol pada menit ke-24. Pada sisa babak pertama, baik Thailand maupun Vietnam cenderung menerapkan permainan yang membosankan. Thailand unggul 1-0 atas Vietnam di babak pertama. Vietnam baru bisa mencetak gol balasan pada menit ke-53 melalui tendangan Le Quoc Nat Nam. Gol penyeimbang itu bermula dari tendangan bebas yang tidak bisa ditangkap keeper Tirawat sehingga menyebabkan kemelut di kotak penalti Thailand. Bola liar dimanfaatkan pemain Vietnam menjadi umpan silang mendatar dari sisi kanan. Nguyen Mokteng melepaskan tembakan dari depan gawang, tetapi membentur pemain belakang Thailand. Bola muntah kemudian dituntaskan Hat Nam menjadi gol dengan menempatkan bola di pojok kanan bawah gawang Thailand. Tirawat membuat penyelamatan penting bagi Thailand setelah mementahkan tendangan bebas kaki kiri Huat Van Hang dari luar kotak penalti pada menit ke-73. Thailand dan Vietnam sama-sama memiliki sejumlah kesempatan menambah gol, akan tetapi skor belum berubah. Vietnam vs Thailand imbang 1-1 Hasil imbang ini membuat Thailand bertahan di puncak klasemen grup B, sedangkan Vietnam jadi runner-up. Dengan begitu Vietnam akan melawan tim Nas Indonesia di semifinal SEA Games 2023, sedangkan Thailand menghadapi Myanmar, Sabtu, 13 Mei 2023. Siap-siap nih Indonesia ketemu Nguyen lagi. Terima kasih yang sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya.